Lalu bagaimana membedakan makanan berformalin dan tidak dua orang mahasiswa asal Surabaya menemukan cara alami untuk membedakannya? Kita simak bersama. Jika berbelanja di pasar tradisional, hendaknya kita harus berhati-hati membeli bahan makanan untuk menu berbuka dan sahur. Kini seiring tingginya permintaan akan kebutuhan makanan dan minuman, banyak ditemukan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Banyaknya makanan tidak layak yang beredar. Menggugah para mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur melakukan penelitian tentang bagaimana mengetahui cara membedakan makanan yang mengandung jat berbahaya atau tidak. Dua orang mahasiswa ini misalnya, mereka menemukan cara mudah untuk mengetahui makanan yang tidak layak dikonsumsi. Yakni dengan menggunakan cairan kunyit. Cairan kunyit tersebut diteteskan pada makanan. Jika makanan yang diteteskan berubah menjadi coklat pekat, maka makanan itu terdeteksi mengandung jat berbahaya seperti borak. Sedangkan untuk mengetahui adanya jat pewarna tekstil pada makanan, mereka menetesi dengan cairan kimia buatan sendiri dengan meneteskannya ke sampel makanan. Apabila tidak ada perubahan warna, berarti makanan itu mengandung jat pewarna tekstil. Jadi kesimpulannya 80 persen pasar itu di Surabaya mengandung pewarna dan 70 persen mengandung boraks. Ini ditemukan berapa pasar ini? Ada 10 pasar. Agar menjalankan ibadah puasa dengan husu, masyarakat dihimbau berhati-hati dan teliti sebelum membeli makanan. Cara sederhana ini juga bisa digunakan untuk menguji makanan apakah mengandung jat berbahaya atau tidak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, MNC Media memberitakan.